Pemirsa pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2, Basuki Caya Purnama, Jarod Saiful Hidayat hari ini menghadiri peringatan maulid nabi di pelataran Masjid Al-Huda, Jakarta Pusat. Untuk mengatakan informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Andriyanto, serta Gerald Duitama langsung dari Menteng. Friendly, bagaimana jalannya peringatan maulid nabi yang dihadiri oleh Ahok dan juga Jarod? Ya Elisa, kegiatan peringatan maulid nabi yang 14.38 Hijriah yang dihadiri oleh Basuki Cahyapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat baru saja selesai di mana pasangan Ahok dan Jarod sudah meninggalkan tempat pelataran Masjid Al-Huda, Menteng, Jakarta Pusat ini. Tadi sekitar pukul 10 saat Ahok datang ke lokasi di gelarnya peringatan maulid nabi yang dilakukan ini, memang dia langsung disambut antusias oleh para jamaah di sini dan dia diberikan tadi tepuk tangan yang meriah karena telah datang untuk memperingati hari maulid nabi. Dan perlu kami informasikan bahwa kegiatan peringatan maulid nabi 14.38 Hijriah ini diinisiasi ataupun dilakukan berdasarkan hasil musyawara dari tim pemenangan Basuki Cahyapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat bersama parpol pendukung seperti PDIP, Nasdem, Golkar dan juga khususnya hari ini P3 yang kubu Jan Faridz di mana lokasi di gelarnya peringatan hari maulid nabi ini berada di kantor milik Jan Faridz sendiri. Dan dalam peringatan maulid nabi ini tim pemenangan Basuki Cahyapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat ini mengundang sekitar 2.000 tamu undangan di mana mereka itu berasal dari berbagai daerah di Jakarta seperti dari Matraman, Keramat, Pramuka, Kuintang dan juga Proklamasi. Selain itu dalam peringatan maulid nabi ini juga Ahok dan Jarod juga sempat tadi kami lihat menyantuni sebanyak 100 anak yatim yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek. Dan melalui peringatan maulid nabi ini tim pemenangan Basuki Cahyapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat ini ingin mengajak ataupun meminta kepada seluruh jamaah yang hadir tadi untuk dapat memahami secara komprehensif bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dari lahir hingga meninggal dengan ajaran-ajaran yang ditinggalkan sekaligus menjadikan momentum maulid nabi ini agar dapat jamaah untuk dapat memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Dan tadi dalam kesempatan ini dihadapan jamaah tadi yang hadir di sini tim pemenangan Ahok juga meminta kepada seluruh Kiai, Ustadz dan juga jamaah untuk dapat mendoakan Basuki Cahyapurnama yang besok direncanakan akan mengikuti sidang perdana di pengadilan negeri Jakarta Utara. Demikian Elisa. Ya friendly lalu apa yang disampaikan oleh Ahok dalam acara peringatan itu? Ya tadi dalam kesambutannya Ahok menyampaikan tadi permintaan maafnya karena telah dianggap menistakan agama Islam dan juga Al-Quran dan dia memohon kepada seluruh tadi jamaah dan juga kepada para Ustadz dan juga Kiai untuk dapat dibukakan hatinya ataupun dibukakan hatinya untuk dapat menerima permintaan maaf dari Ahok ini. Dan lagi-lagi dalam kesempatan ini Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk dapat menistakan agama dan juga Al-Quran karena selama ataupun sejak kecil ia telah hidup di daerah ataupun di lingkungan Islam di Belitung Timur dan bahkan pernah diangkat sebagai anak angkat oleh keluarga Islam. Dan dalam pernyataannya itu Ahok tersebut juga meminta kepada seluruh Kiai untuk dapat membimbingnya nanti agar dapat menjadi gubernur yang amanah. Dan selain itu tadi permintaan maaf Ahok itu langsung disambut oleh Kiai Haji Roy Fuddin Iza yang selaku penceramah dan dalam ceramahnya tadi ia menyatakan bahwa Islam adalah agama yang pemaaf sehingga bila ada orang yang ingin meminta maaf seharusnya sebagai umat Islam harus dimaafkan. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Basuki Cahayapurnama. Saya juga minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya untuk saya. Saya juga terima kasih untuk doa-doa Anda dan saya juga meminta didoakan supaya besok dalam persidangan semua berjalan lancar dimudakan.